Hai guys welcome back to my youtube channel video hari ini aku seneng banget akhirnya bisa bikin video yang satu ini kenapa karena di video ini aku pakai produk-produk makeup termurah sejagat raya seabad ini dan di video ini bukan clickbait jadi semua produknya bener-bener murah banget dari mulai foundation bedaknya blush on eyeshadow semuanya murah dan bahkan ada satu produk yang harganya cuma 1.900 which is aku amazing banget sama harganya ditambah lagi untuk ada beberapa yang cuma 5.000 kayak gitu loh pokoknya nah untuk sabis-habis yang penasaran dan lagi hunting makeup makeup murah pastiin sabis nonton video ini sampai habis satu lagi insyaallah semua produk yang aku pakai hari ini semuanya aman dan produk lokal jadi support terus produk lokal kalian makin kesini tuh produk-produk lokal makin bagus oke deh supaya nggak kepanjangan intronya kita langsung aja ke videonya oke sabis pertama-tama disini aku akan semprotin wajah aku menggunakan face mist dari koko story ini sepertinya brand lokal aku beli ini diva beauty kalau misalnya sabis-habis mau beli face mist ini ini harganya 9.000 kalau misalnya kalian beli dua itu ada yang rose water kalau ini kan aku beli yang lemon itu jadi kalau nggak salah cuma 16.000 pokoknya sabis nanti akan aku taruh aja linknya di bawah karena waktu itu aku beli cuma 8.000 karena kan aku cuma beli satu aja ya karena aku pengen untuk ngelengkapin produk-produk yang ada di video ini selalu sekarang aku akan semprotin produk ini ke wajah aku nah jadi ini dia face mistnya sabis nah untuk pelembabnya disini aku pakai dari Mars untuk harganya hanya Rp18.900 kenapa aku ambilnya pelembab dari Mars karena memang sudah terpercaya dan sudah pernah aku coba juga untuk bedaknya sendiri semoga sih pelembabnya juga bagus dan ditambah lagi sabis-habis pasti tahu dong merek Mars ini dia bentuk dalamnya seperti ini ini sengaja pencahayaannya aku turunin karena tadi nggak terlalu jelas gambar bentuk krimnya seperti apa dia krimnya tuh bisa terbilang pekat banget oke disini aku akan olesin secukupnya aja wow ini pelembabnya langsung meresap lihat tuh nggak perlu pakai tenaga ngebaurnya juga enak banget langsung meresap dan kayaknya ada efek sedikit kayak tone up gitu tapi nggak terlalu yang lebay untuk foundationnya ini aku pakai dari Viva oke dia kayak teksturnya lebih pencer iwangi ya enak iwangi ya enak ya oke keblendernya disini aku pakai beauty blender yang sudah dibasahin pasti sabis-habis untuk saat ini pasti punya beauty blender di rumah dari mulai murah mahal juga udah banyak oke dia lebih ke light coverage ya oke disini aku akan aplikasiin lagi untuk bagian bawah mata dan kelopak mata aku karena tadi aku perhatikan dia memang bener-bener light coverage banget terus disini aku nggak akan pakai beauty blender ini salah aku juga dia bagusan kalau pakai jari dan dia memang lebih natural banget ya hasilnya cuma kayak ngetone up warna kalian aja tapi nggak masalah kita akan coba dan untuk set foundation aku dan juga pelembab aku aku pakai bedak dari Viva ini Viva face powder satin smooth yang natural ini sasetan ini tuh harganya cuma Rp1.900 dan isinya tuh banyak banget liatnya ini kalau misalnya sabis punya tempat atau wadah loose powder yang udah habis ini bisa dijadikan refill gitu ini harganya cuma Rp1.900 murah banget ya ampun ya disini karena ini nggak ada wadahnya jadi aku pakai tutup bedak mars eh bedak mars tutup lembak mars yang tadi jadi aku tuang secukupnya aja ini akan aku aplikasikan menggunakan brush ini brush murah yang aku beli di Shopee kalau nggak salah yang isinya tuh dapet banyak 10 kalau nggak salah waktu itu aku pernah bikin giveaway-nya juga ini warnanya agak lebih gelap daripada kulit aku tapi masih oke oke kemudian disini aku akan pakai eyebrow pencil dari Just Miss nah eyebrow ini multifungsi bisa jadi alis bisa jadi eyeliner juga ini harganya kalau nggak salah dibawah Rp4.000 kalau nggak salah aku beli waktu itu Rp3.000an aku beli online di Shopee kalau pakai alis pensil alis dari Just Miss jangan terlalu ditekan karena memang dia warnanya keluar banget nah sekarang kita lanjut ke eyeshadow untuk eyeshadow ini sendiri disini aku akan pakai dari Just Miss juga ini yang eyeshadow trio untuk mengaplikasikannya disini aku akan coba pakai aplikatornya disini aku akan aplikasikan ke seluruh kelopak mata oke selanjutnya disini aku akan ambil yang warna putih shimmer ini pakai clinking dan aku aplikasikan di bagian inak warna ini bisa digunain sebagai highlight juga wow trik yang bisa aku share ke kalian jadi Just Miss ini tadi udah aku bilang kalau eyebrow pencil ini bisa multifungsi bisa dijadikan eyeliner so sekarang aku eyeliner yang akan pakai dari Just Miss yang eyebrow pencil tadi pelan-pelan jangan terlalu ditekan karena dia ampuk banget ini aku akan pakai bulan mata palsu untuk bulan mata palsunya aku juga pakai yang murah banget pokoknya sabis-sabis kalau mau belanja makeup murah belananya di Shopee karena biasanya suka ada diskon ini aku nggak disponsorin ya tapi memang aku sendiri senangnya belajar disitu karena memang ya enak aja gitu banyak diskonan ini ini murah banget bulan matanya jadi jangan mengharapkan yang hasilnya natural banget tapi menurut aku ini not bad untuk bulan mata palsu murah oke selanjutnya disini aku akan pakai blush on dari Viva ini nomor 04 disini aku akan aplikasikan agak banyak dan aku bentuk kayak blush on meriang banyak yang nanya kak kalau blush on meriang tuh maksudnya gimana sih blush onnya tuh hampir ke mata terus aku baurin ke hidung jadi kayak orang lagi flu gitu loh lagi meriang so aku aplikasikan kayak gini hampir dekat ke mata terus ke hidung pokoknya jangan malu-malu sama blush onnya oke sekarang kita lanjut ke highlight highlightnya aku akan pakai dari eyeshadownya jasmis disini pertama pertama aku akan aplikasikan di bagian sudut hidung bawah wow tengah untuk area wajah disini pertama-tama aku semprotin dulu pakai face mist yang tadi kuas blush eh kuas apa namanya tadi bedak dan juga blush aku akan aplikasikan di tulang pipi silau banget wow oke kayak gini terus aku seneng di bagian tengah mengkilat gitu oke terakhir disini aku akan pakai Madangi Magnific Lip Liquid ini murah banget lip cream yang paling murah yang pernah aku beli kayaknya karena memang ini harganya cuma Rp17.940 dan ini udah produk kedua yang aku beli di Madame G which is aku suka banget tapi yang satu lagi tuh warna elixir kalo yang ini tuh yang warna arogan ini kalo digabung dijadiin kayak ombre lips itu bagus banget tapi sekarang aku akan pakai satu produk aja karena aku pengen abis-abis aku yang lagi ngirit nih gak mau terlalu lebay pada saat bikin ombre lips jadi aku akan aplikasikan yang warna ini aja aku akan pakai foundation yang tadi ambil sedikit sedikit aja kemudian aplikasikan di bibir sabis pertama di bagian luar ya kayak gini jangan lupa ya saya pakai bedak supaya warnanya sama baru sekarang kita aplikasikan lip creamnya baru sekarang kita aplikasikan lip creamnya oke deh sabis ini dia hasil akhirnya semoga sabis suka dengan tutorial kali ini dan semoga sabis bisa coba produk-produk yang aku pakai hari ini pastiin kalo misalnya sabis membuat tutorial atau membuat look yang terinspirasi dari tutorial aku pastiin sabis mention di instagram aku kenapa mendadak susah ngomong ya mention instagram aku at febian anda kalo misalnya sabis nge-dm kalo misalnya gak aku bales mohon maaf karena memang dm aku itu diperuntukan untuk kerjaan terus kalo misalnya mau kontek-kontekan aku bisa di komen insyaallah satu persatu akan aku bales karena setiap hari biasanya aku cari komen terbaru kadang kan ketumpuknya sama like-like sabis tapi makasih banyak supportnya terus udah gitu atau bisa juga komen di youtube tapi biasanya aku lebih sering lebih aktif di instagram jadi langsung aja di instagram aku oke deh sekian dulu video hari ini jangan lupa subscribe, like videonya dan follow instagram aku bye